Sebenarnya aduh kata-kata yang mana yang dimaksud karena memang ini bukan pertama kalinya ada saling lepar komentar antara Gibran Raka Buming Raka dan juga sekian PDIP Hastal Kristianto. Tapi yang terakhir yang menulai perhatian saya akan bacakan, saya akan kutip dari apa yang disampaikan oleh Gibran Raka Buming Raka. Ini disampaikan usai melantik 5 kepala organisasi kepala daerah atau OPD di Balai Kota Solo pada hari Jumat 19 April lalu. Yang dikatakan oleh Gibran Raka Buming Raka adalah ya Pak Hastal bahasanya selalu begitu, meresahkan. Kalau teman-teman media tanya Pak Hastal pasti bahasanya meresahkan dan juga negatif terus. Kalau saya berpikir positif, nah ini juga yang disampaikan oleh Gibran Raka Buming Raka bahwa memang kalau saya selalu berpikir positif sekali lagi namanya silaturahmi itu hal baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan memajukan Indonesia. Itu adalah kalimat yang disampaikan oleh Gibran Raka Buming Raka saat ditanyakan oleh rekan-rekan media. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Hastal Kristianto yang disampaikan pada Kamis 18 April di rumah relawan yang mengatakan juga, Tolong ditanyakan, itu benar enggak? Karena siapa tahu itu bohong. Kan kita sudah beberapa kali dibohongi. Kita diungkapkan oleh Hastal Kristianto. Nah kita akan dengarkan bagaimana pandangan dari panel sumber mengenai adu pernyataan dari kedua sosok ini, termasuk pengaruhnya terhadap rencana pertemuan antara Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto yang disebut-sebut sebagai jembatan sebelum Megawati akan bertemu dengan Jokowi. Akankah rencana-rencana seperti itu akan terwujud? Sudah hadir di samping saya seorang pengamat komunikasi politik yaitu Mas Nyarwi Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Nyarwi. Malam Putri. Baik, selain Mas Nyarwi yang menemani saya di studio juga sudah bergabung para narasumber lainnya yang akan memberikan pandangannya secara daring. Ketua DPP PDIP yaitu Pak Nusirwan Sujono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Nusirwan. Pak Nusirwan bisa mendengar suara saya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya juga mewakili Gerindra yaitu Bang Andre Rosiade. Bang Andre selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri, Pak Nusirwan itu di studio siapa? Baik, ada Mas Nyarwi Ahmad. Bang Andre, ada Mas Nyarwi. Mas Nyarwi, Pak Aksar politik terkenal dari Yogyakarta. Baik, baik. Nah, langsung saja kita akan minta pandangan dari Pak Nusirwan. Pak Nusirwan, sebenarnya apa sih yang terjadi di antara kedua sosok ini? Setidaknya kita bisa mendengarkan apa yang menjadi dasar, kemudian Pak Hasto kok nggak begitu atau begitu nggak percayanya dengan apa yang disampaikan oleh Mas Gibran. Pak Nusirwan. Ya, Pak Nusirwan bisa mendengar suara saya. Mudah-mudahan suara saya tidak putus-putus. Baik, Pak. Ya, Pak Nusirwan. Sepertinya masih ada kendala komunikasi mungkin antara kita dengan Pak Nusirwan Suchono. Tapi mungkin kita bisa tanya Mas Nyarwi terlebih dahulu. Mas Nyarwi, apa yang bisa Mas Nyarwi baca? Bagaimana pola komunikasi terbentuk semakin meruncingkan hubungan mereka, meruncingkan gesekan atau seperti apa ini? Ya, kalau kita lihat ya dalam konteks politik elit ya, Putri, saya kira momen lebaran ini berbeda dengan yang priode sebelumnya. Kalau di priode sebelumnya itu kan kita masih ingat ya, 2022 kalau nggak salah itu dua hari setelah itu Pak Jokowi kan video call ya dengan Bumega gitu. Terus kemudian 2023 kalau nggak salah lima hari, kalau nggak empat hari setelah lebaran gitu, bahkan bersilatu rohmi kan gitu ya. Ini kan tidak ada ya, istilahnya biasanya kalau orang di Indonesia biasanya lebaran itu tujuh hari ya. Walaupun Idul Fitri bisa sampai habis ya. Sampai hari ini kan tidak muncul ya, momen silatu rohmi seperti itu. Sehingga orang kemudian kan membaca ya, seakan-akan ini memang semacam ada ketidaksambungan gitu, antara Pak Jokowi dengan Bumega. Apalagi proses di MK kita ingat gitu ya, ini sedang berlangsung. Dan kemudian juga kita ingat, bahkan Bumega sendiri kan menulis dengan Pak Sekjenas, menyampaikan Ambikus Kurei, sahabat pengadilan ya. Nah di sini kemudian kan kita lihat ya, seperti apa kritik-kritik yang disampaikan Bumega, termasuk yang ditulis di sebuah harian ya, tanggal kalau nggak salah 8 April ya, seperti itu. Dan itu cukup tegas gitu kritiknya kepada Presiden gitu, dan di dalam konten ini Pak Jokowi, seperti itu. Jadi kalau kita lihat, memang belum ada relasi yang meredah, istilahnya ketegangan jelas masih ada ya, antara Bumega gitu dengan Pak Jokowi. Tetapi itu satu poin ya Putri. Tapi pertanyaan yang lain begini juga, apakah mungkin gitu ya, yang itu masih jadi misteri juga, sama persis dengan misteri putusan MK hari ini kan, yang ditunggu-tunggu orang untuk nanti Senin kan gitu. Apakah nanti itu kira-kira Pak Jokowi akan bertemu nggak dengan Bumega? Kan itu yang ditanya-tanyakan orang. Kalau misalnya ketemu apakah butuh jembatan kan gitu. Kalau butuh jembatan siapa kan gitu. Kalau saya sendiri, momen ya untuk Pak Jokowi untuk bertemu dengan Bumega, atau Bumega bisa bertemu dengan Pak Jokowi, itu menurut saya masih terbuka. Kan banyak orang mengatakan, ini lukanya mendalam, sehingga sulit. Karena kan kita lihat zaman era Pak SBI, seperti itu kan lihatnya itu. Tapi kalau saya, itu agak berbeda memang melihatnya. Kenapa? Karena harus diingat ya, bagaimanapun Pak Jokowi ini juga dulunya kader PDP, walaupun sampai sekarang pun juga belum menyatakan, atau belum ada keluar kan gitu, masih menjadi kader gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua gitu ya, posisi Bumega itu juga dipercaya oleh Pak Jokowi di dua posisi loh ya. Satu, Dewan Pengarah BIP, yang kedua Dewan Pengarah BRIN. Artinya momen itu memungkinkan Pak Jokowi dengan Bumega untuk ketemu tanpa jembatan. Bahkan tanpa jembatan. Nah, tetapi kita kan masih ada dalam konteks politik pemilu hari ini. Sehingga saya kira untuk dalam jangka waktu dekat, dugaan saya itu sangat sulit untuk bisa dengan mudah kira-kira ya, cair gitu ya, bertemu. Itu kira-kira. Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi Pak Nusiruan terlebih dahulu, apakah sudah tersambung kembali, terhubung kembali dengan Pak Nusiruan? Pak Nusiruan? Sepertinya masih ada kendala, kami akan coba perbaiki kembali komunikasi kami dengan Pak Nusiruan Sujono. Bang Andre, ini kan tadi sudah ada pertanyaan dari, diwakilkan pertanyaan masyarakat, tapi diwakilkan oleh Mas Nyarwi. Apakah kemudian memang butuh perantara, pertemuan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati ini? Nah, salah satu ide yang mengemuka adalah Prabowo Subianto atau Pak Prabowo bertemu dengan Ibu Megawati sebagai jembatan, sebagai awalan, sebelum nanti akan ada pertemuan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Bagaimana melihatnya, Bang Andre? Baik, Putri, Mas Nyarwi maupun Pak Nusiruan. Saya tegaskan berulang-ulang kali, yang pertama bahwasannya Pak Prabowo dengan Ibu Megawati itu tidak pernah punya masalah. Jadi memang hubungannya sangat baik, sehingga tidak perlu rekonsiliasi antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Dan rencana pertemuan Pak Prabowo dan Ibu Megawati, insya Allah, itu akan dilaksanakan dalam bulan syawal ini setelah keputusan Mahkamah Konstitusi. Itu yang saya dengar dari pimpinan kami, Partai Gerindra. Dan juga, yang perlu saya tegaskan, ada dua hal yang selalu disampaikan oleh Pak Prabowo. Yang pertama, syarat Indonesia menjadi negara maju, elitnya harus rukun, elitnya harus guyuk, elitnya harus bersatu. Sehingga setelah kompetisi, setelah putusan MK nanti, tentu kita harus kembali merajut kebersamaan, bergotong-royong untuk membangun bangsa dan negara. Yang kedua, berulang-ulang kali juga, dalam kampanye selama ini, Pak Prabowo menyampaikan bahwa kalau takdir Allah memutuskan saya menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8, dan juga kalau mandat rakyat diberikan kepada saya, saya akan mengajak seluruh kekotan yang ada untuk bersama-sama bergotong-royong membangun Indonesia. termasuk Pak Prabowo memegaskan bahwa beliau akan menjadi Presiden seluruh rakyat Indonesia. Ya, bukan hanya Presiden pemilih 02, tapi juga termasuk pemilih 01 maupun pemilih 03. Beliau akan menjadi Presiden seluruh rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu yang bisa saya komentari, Putri. Dan saya rasa mudah-mudahan kita tunggu dulu silaturahim ini berjalan dengan baik, karena komunikasi politik yang dilakukan oleh pimpinan Partai Gerindra dengan PDI Perjuangan sudah sangat-sangat baik. Apalagi Bu Mega dan Pak Prabowo tidak punya masalah, PDI Perjuangan dan Partai Gerindra selama ini meskipun kita bersaing berkompetisi di Pilpres dan Pilek 2024 yang lalu, tapi selama kompetisi kemarin kerjasama kami dengan PDI Perjuangan di Parlemen masih tetap berjalan dengan baik. Komunikasi antar pimpinan sangat berjalan dengan baik. Jadi tidak ada masalah dan bendala. Kalau ada hal-hal yang rame dipembicarakan di publik, mungkin tunggulah pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega, silaturahim nanti, insya Allah akan membawa kebaikan bagi bangsa, akan membangun semangat persatuan kita kembali, karena bagaimanapun juga, Putri, persatuan ini penting bagi bangsa dan bagi bangsa kita. Dan itu terlihat di Pilpres 2019, bagaimana Pak Prabowo dan Pak Jokowi bersatu, dan tentu dengan Restu Ibu Mega, Indonesia menjadi solid, dan kita mampu menghadapi pandemi COVID-19 berapa tahun yang lalu, dan juga mampu menghadapi krisis ekonomi yang melanda di dunia. Itu menunjukkan kenapa? Karena Indonesia punya modal persatuan. Insya Allah, 2024 setelah kita berkompetisi secara keras, saya punya keyakinan, para tokoh-tokoh bangsa ini semua negara wangat. Insya Allah semua akan solid, kembali bersatu, bergandingan tangan, untuk bersama-sama bergotong royong membangun bangsa negara. Baik, keyakinan yang begitu kuat disuarakan oleh Bang Andri, bahwa tokoh-tokoh partai politik ini akan begitu solid nantinya, setelah pemilu berlangsung, akankah itu terwujud? Nanti Pak Nusriwan bisa berikan jawaban, tapi setelah jadah kami segera kembali saat lagi. Baik, kita lanjutkan perbincangan. Pak Nusriwan semoga sudah jelas, komunikasinya juga sudah baik dengan kami. Pak Nusriwan bisa mendengar saya dengan jelas? Terima kasih atas kesabarannya mengatur internal. Baik, Pak Nusriwan. Ya, langsung saja Pak Nusriwan. Ini pertanyaan di awal tadi yang tertunda Pak Nusriwan menjawabnya. Kalau kita dengarkan saling lempar kata-kata antara Pak Hasto dengan Mas Gibran, ini menunjukkan hubungan keduanya begitu meruncing saat ini? Pak Nusriwan. Begini, seharusnya melihatnya juga tidak di ujung begitu. Tentu selama ini ada proses politik. Yang satu mengatakan apa, yang satu mengatakan apa tentu melalui proses politik dan perjalanan politik selama ini yang terjadi. Jadi kalau misalnya Mas Hasto mengatakan bohongin dan sebagainya, masa ia hanya asal mengucapkan tentu atas dasar berbagai dasar-dasar yang selama ini terjadi. Yang kedua tentu karena mungkin kalau Gibran ya melihatnya harapannya jangan lama-lama seperti ini, segera saja akan saya sudah ditetapkan menjadi pemenang, jadi wakil presiden. Tinjauannya tentunya tidak harus demikian. Maka membutuhkan, karena sampai kepada saya melihat bahwa ini tingkat rendahnya tingkat kepercayaan, maka seharusnya yang dilakukan adalah langkah tindakan politik untuk mengembalikan kepercayaan, itulah yang paling penting. Sehingga dasarnya dahulu untuk bisa menyelesaikan hal tersebut. Kalau itu langkah-langkah dan tindakan untuk mengembalikan tingkat kepercayaan itu dilakukan, tentu akan berbeda apa yang proses yang terjadi kemudian. Ini tanggapan saya. Sampai di poin terlebih dahulu, Pak Nusruwan. Lalu langkah-langkah politik apa yang diharapkan oleh PDIP, dilakukan oleh Mas Gibran, sehingga kemudian apapun pernyataannya, apapun rencananya nanti termasuk rencana silaturahmi, ini bisa dipercaya oleh PDIP? Ya, maka kan kalau hanya bicara, kemudian tentu kalau dihubungkan dengan situasi setelah Ramadan, Idul Fitri, maka statementnya banyak yang mengatakan untuk bersilaturahmi. Tapi harapannya silaturahmi itu juga dilakukan dengan penyadaran atas apa yang dilakukan selama ini. Sehingga kita juga, kalau kata Ustadz Ande Rosadi itu ya, tentu kita juga harus mengakui apa yang terjadi selama ini. Dan itu juga harus ada langkah konkret, sikap politik, sehingga mengembalikan tingkat kepercayaan tersebut. Maka tadi seperti kayak disampaikan oleh rekan saya ini, yang gagah berani ini, Pak Andri, mengatakan bahwa kalau dengan Pak Prabowo, beliau sendiri yang mengatakan, itu semua publik sudah tahu. Maka itu membutuhkan trust, membutuhkan kepercayaan atas sikap yang perjalanan selama ini terjadi. Maka hal tersebutlah yang seharusnya bisa dijawab oleh beberapa pihak. Dan saya meskipun ditanggapi oleh Kibran bahwa kalimatnya Mas Hatto selalu meresahkan dan negatif, ya tentu saja kalau Kibran terlalu mengatakan bahwa yang membicara itu ya yang positif lah, jangan yang negatif-negatif. Ya, karena dalam posisi seperti Kibran mengatakan demikian, ya pantas saja karena dalam posisi yang lebih baik, selalu melalui proses politik yang lebih diuntungkan. Sehingga tanggapannya selalu berharap untuk bersikap positif, jangan-jangan negatif thinking ya. Itulah yang akan terjadi. Sehingga harapan saya tentunya adalah ini mengembalikan dahulu. Kepercayaan itu ditumbuhkan. Sehingga nanti akan terjadi proses yang berbeda. Itulah yang, dan itu tidak bisa kita hanya menanti dengan di ujungnya saja. Kalau soal bangsa jembatan dan sebagainya, terus senyum-senyum itu Pak Andri, tidak usah di jembatan ini sudah bisa jalan sendiri. Baik, Pak Nusirwan, saya mau simpulkan. Saya mau simpulkan dari apa yang Pak Nusirwan katakan. Apakah artinya bahwa PDIP ini kemudian berharap akan bisa terjadi silaturahmi, akan bisa terbangun trust itu kembali jika ada permohonan maaf disampaikan. Dari baik itu mungkin Pak Jokowi ataupun juga Mas Gibran. Begitu maksudnya Pak Nusirwan? Itu silahkan mereka sudah sangat dewasa dan beliau-beliau itu sudah sangat paham dengan apa yang, dan tidak perlu saya harus jelaskan. Karena sudah cukup lama, kita bersama-sama dan mengerti. Proses itu tidak perlu harus di detail di forum terbuka. Itu yang menurut saya penting untuk dilakukan. Dan dalam hal ini adalah kita juga perlu memberikan pembelajaran politik yang baik. Karena itu kan juga untuk generasi ke depan. Proses politik itu kan tentu akan ada catatan, tentu ada sejarah. Semua akan berharap memiliki catatan sejarah yang baik. Itu harapannya demikian. Dan itulah dari catatan yang baik, tentu kita akan mendapatkan kepercayaan dari berbagai pihak. Itu tidak sederhana. Karena selama ini semua adalah pada kesimpulannya saja yang diharapkan. Kapan ketemu, ada apa tidak ketemu, dan sebagainya. Itu selalu yang diperbincangkan hal-hal seperti itu. Tanpa mau melihat proses yang selama ini terjadi dan seperti apa. Bagaimanapun apa yang terjadi selama ini. Demikian. Baik, sebelum nanti Mas Nyarwi bisa berikan pandangan. Kita juga sudah kehadiran. Dari narasumber berikutnya akan bergabung melalui daring. Akan memberikan pandangannya juga dari Projo, yaitu Bang Panel Barus. Selamat malam, Bang Panel Barus. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Barus, kita sudah dengarkan tadi, sudah sempat saya singgung, bagaimana perang kata-kata yang dilontarkan dari Mas Kibat ataupun juga Pak Astor dan apa yang menjadi harapan dari PDIP. Ada pandangan juga mungkin mengenai hal ini dari Bang Barus? Ya, saya pikir kontestasi di pemilu sudah usahai. kita kasih waktu kepada MK untuk memutuskan nanti pada waktunya. Lalu saya pikir semangat untuk bersilaku rahmi itu adalah satu hal yang baik. Semangat rekonsiliasi, saya pikir itu juga sesuatu hal yang baik. dan karena silaku rahmi dan rekonsiliasi ini harap baik, saya pikir tonenya juga harus yang positif, positif, yang disampaikan. Jadi, kalau urusan silaku rahmi di bulan sawal sebagai momentum yang paling baik, dianggapnya saya pikir tidak perlu ada syarat-syarat, tidak perlu dihalang-halangi. Jadi, itu yang dibutuhkan di bangsa kita setelah menjalani proses kontestasi di pemilu 2024 kemarin. Dan kita setuju nanti apapun yang ditutuskan MK adalah sesuatu hal yang final. Dan kita harus menerima itu. Lalu yang kedua, bangsa Indonesia, saya pikir fokus ke depan bagaimana membuat sebuah lompatan ekonomi supaya Indonesia bisa menjadi negara yang penting. Dan pilar utama dari kemajuan sebuah bangsa adalah pesat-pesat. Jadi, kita berharap para tokoh bangsa, para elit-elit politik, yang konflik atau yang belum bisa bersilaku rahmi, ini bisa memberikan suasana yang sejuk ke arah persatuan nasional. Karena ini yang paling dibutuhkan. Tidak mungkin ada sebuah lompatan tanpa ada persatuan nasional. Dan tentu tugas Pak Prabowo ke depan juga punya tantangan. Tugas Pak Prabowo dan Meski Beran punya tantangan. tantangan jamannya sendiri. Kalau elit-elitnya semua bersatu, tentu pemerintahan Prabowo-Gibran akan terbantu. Akan terbantu dalam mencapai Indonesia Maju yang dicita-citakan oleh kita bersama di 2045. Gitu. Baik. Gitu, Mbak. Baik, Bang Barus. Nanti kita akan kembali lanjutkan berbincangan. Kita akan minta sebenarnya bagaimana pandangan dari Mas Nyarwi mendengarkan apa yang sudah diminta oleh PDIP yang sudah disampaikan oleh Pak Nusirwan. Sesaat lagi. Baik, kita lanjutkan berbincangan. Ada syarat-syarat tentunya diminta oleh PDIP supaya ada trust itu kembali. Kemudian juga bisa bersilaturahmi. Kalau tadi Pak Nusirwan bahasanya, jangan cuma dilihat ujungnya. Bagaimana silaturahminya. Tapi bagaimana proses untuk menuju ke sana. Mas Nyarwi. Ya, saya kira wajar ya yang tadi disampaikan Pak Nusirwan. Karena begini, tentu kita tidak bisa ya Pak Putri memfis-fiskan misalnya kalau misalnya mengatakan ya Mas Sastos ini pengandian ya. Percakapan antara Mas Sastos sama Mas Gibran kan gitu. Ini dikatakan misalnya bohong nih. Kamu gak bakalan ini gitu ya. Yang ini enggak kita positif saja. Positif thinking misalnya ada percakapan begitu. Tapi kan enggak ada itu. Ini imajiner saja. Tapi sebenarnya untuk menggantikan kata susah dipercaya atau bahasanya bohong itu kan sebenarnya konteksnya begini saya lihat. Selama ini relasi antara PDIP ya. PDIP perjuangan gitu. Elite-elitnya dengan sikap yang pernah ya disampaikan Mas Gibran. Itu sulit disimak konsistensinya. Itu yang kemudian kalau tadi bahasanya Pak Nusirwan itu mengembalikan trust itu bagaimana. Kalau kita susah menyimak konsistensinya. Gira-gira gitu. Karena kan kalau kita setback ke belakang misalnya dulu ya itu kan katakanlah tidak maju sebagai cawapres. Tapi dalam fakta proses kan kemudian menjadi cawapres Pak Prabowo. Itu kan proses politik. Tetapi memang put, dalam konteks politik seringkali ada situasi yang seringkali susah sekali ya untuk dikontrol. Jadi kemudian sulit mencari konsistensi ketika seorang politisi misalnya mengatakan A hari ini walaupun mungkin bisa saja disampaikan A tapi maknanya bisa lain dalam konteks yang berbeda. Apalagi itu dikatakan A besok sudah bergeser ke B atau bahkan ke C misalnya. Karena situasi politik sudah berbeda. Jadi memang kemudian yang dibutuhkan betul bahwa salah satu untuk memperkuat atau bahkan membuka ruang itu adalah supaya lebih cair gitu. Itu adalah kepercayaan. Jadi kepercayaan antara misalnya disini tadi disebutkan ya Pak Jokowi, Mas Gibran dan juga para tokoh-tokoh BDI berjuangan dalam konteks ini tentunya Bumega. Kalau misalnya para-para elit ini sudah saling percaya saya kira itu akan mudah terbuka. Tetapi memang ini kan proses politik ya. Kita masih melihat pasca Pilpres ini ini sengketa Pilpres kan BHPU kan masih berlangsung. Dan kita belum menunggu ya. Kita masih menunggu hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga kalau mengharapkan misalnya ya adanya pertemuan yang kita misalnya sebagai rakyat itu melihat wah ini kita pengen nih liat kita duduk bareng. Ya saya kira dalam waktu dekat ini sangat tidak memungkinkan. Tetapi kita lihat nanti putusan MK seperti apa. Nah setelah itu dugaan saya itu akan memudahkan gitu ya. Dinamika politik ini akan mudah mencair. Kenapa? Karena kan ada tahapan-tahapan pemilu yang mau tidak mau harus terlalui kan gitu. Karena kan sudah diatur ya tahapannya dalam tahapan proses pemilu itu. Dan apapun itu nanti kemudian saya kira masing-masing pihak gitu ya yang kalau bahasa hukum yang berpeklara itu akan mengambil keputusan. Menentukan sikapnya. Nah dari situ saya kira para tokoh-tokoh kunci termasuk Bumega gitu ya. Saya kira nanti itu juga akan katakanlah memberikan sinyal-sinyal. Kira-kira ini akan katakanlah responnya seperti apa ya. Kalau yang kemarin kan kita lihat ketegasan Bumega di tulisan sebuah harian gitu ya. Menunggu kenegarawan Mahkamah Konstitusi itu. Kemudian juga surat melalui amikus kure itu ya. Sahabat pengadilan. Dan di situ menunjukkan konsistensi juga kan. Prinsip-prinsip Bumega yang dikawal betul kan gitu. Tetapi kan ini menuju proses nanti akan putusannya. Nah setelah itu bagaimana ya? Kita masih belum tahu lagi. Nah ini kan bagian dari dinamika politik yang saya kira nanti kita akan melihat seperti apa kira-kira para elit ini gitu ya mengambil sikap. Tapi dukaan saya ya Putri ya. Para elit itu menurut saya di Indonesia itu lebih mudah untuk bertemu. Makanya kayak kemarin kalau kita simak Pak Prabowo kan menghimbau ya kepada para pengikutnya. Supaya katakanlah tidak misalnya menunjukkan reaksi apalagi berlebihan atau marah bagaimana ya terhadap seandainya nanti ada putusan yang kurang menyenangkan. Seperti itu. Karena apa? Karena relasi antar masa atau pada level bawah itu lebih sulit diprediksi kadangkala. Kalau level L di dugaan saya tadi itu selama ada trust itu terbentuk saya kira langkah berikutnya bisa kita prediksi. Kira-kira gitu. Baik Mas Nyawi. Bang Andre ini juga menarik. Kami tahu tadi apa disampaikan Bang Andre betul-betul menjelaskan bahwa tidak ada masalah antara Ibu Meka dengan Pak Prabowo. Tidak ada masalah antara PDIP dengan Gerindra. Begitu kan? Kemudian juga keinginan dari Pak Prabowo ketika pemilu ini selesai bisa bertemu Ibu Meka untuk bisa merangkul semuanya. Tapi ketika tadi sudah Pak Nusirwan mengatakan bahwa ada masalah trust di sana di mana mungkin ada yang membuat kesekan ini terjadi antara PDIP dengan Pak Jokowi dan Mas Giban dan memang sejauh ini diharapkan Pak Prabowo bisa menjadi jembatan untuk bertemu antara kedua tokoh ini. Bagaimana kebenaran upaya Pak Prabowo sejauh ini? Bang Andre. Ya, yang pasti kami masih berkomunikasi pimpinan Partai Gerindra dan pimpinan PDI Perjuangan dua pimpinan partai ini terus berkomunikasi untuk membahas rencana waktu pertemuan Pak Prabowo dan Ibu Meka. Yang jelas informasi yang kami dapatkan bahwa pertemuan itu akan dilaksanakan setelah keputusan MK diambil hari Senin besok. Nah, waktu tepatnya tentu nanti setelah itu akan dikomunikasikan antara pimpinan. Itu satu. Yang kedua Putri kami percaya tadi saya sudah tegaskan bahwa tokoh-tokoh bangsa ini yang ada tokoh-tokoh politik yang ada tokoh-tokoh pimpinan partai politik tokoh-tokoh elit yang ada di Indonesia ini semua negarawan. dan Pak Nusirwan tadi sudah menjelaskan memberikan sinyal bahwa insya Allah ya pertemuan itu insya Allah bisa berjalan. Tapi tentu ada langkah-langkah yang harus diambil. Pak Nusirwan sudah menjelaskan tidak menutup diri 100% tadi. Jadi tunggu sajalah Putri. Semua kan butuh waktu butuh proses. tapi yang saya garis bawah ini saya percaya betul bangsa kita adalah bangsa yang ingin persatuan. Elit politik kita semuanya negarawan dan ingin menjaga dan merajut tali siraturahim dan menjaga persatuan bangsa kita. Jadi tenang-tenang saja insya Allah komunikasi sedang berjalan Putri tunggu tanggal mainnya nanti kalau ada pertemuan kamera TV-an pasti ada akan menyeron hal itu. Baik Bang Andre Pak Nusiruan juga mungkin bisa berikan tanggapan yang dikatakan oleh Bang Panel Barus tadi mengatakan bahwa kalau mau silaturahmi tidak perlu syarat-syarat dan juga tidak perlu dihalang-halangi begitu Pak Nusiruan Ya itu kan statement atau keinginannya Pak Barus rasa-rasanya tidak pernah ada syarat halangan saya tadi sudah ungkapkan dan saya dibantu oleh Pak Nyawi tadi memahami sebuah proses politik itu bukan sebuah syarat tapi itu adalah substansi yang harus ditangkap harus maknanya harus tertangkap oleh berbagai pihak bahwa tidak boleh kita menyederhanakan begitu saja soal apa namanya rencana rencana bergabung apa rencana untuk berjumpa dan sebagainya ada proses yang selama ini juga kita harus bisa mengerti semua pihak bisa menghargai menghormati kenapa proses itu harus kita ikuti seperti tadi Pak Kiai Andri mengatakan bahwa ya itu ada proses politik ya sabar saja lah dan demikian jadi kan semuanya mintanya itu kan cepat-cepat ya tidak bisa kan selama ini kan juga kita melalui proses yang tidak sederhana loh bahwa itu kan juga banyak pihak yang merasakan situasi dan kondisi dan kita juga harus menangkap menangkap aspirasi-aspirasi yang terjadi selama ini kita tidak boleh menutup hal-hal tersebut jadi tidak bisa kita langsung kita mengatakan ya berpikirlah yang positif jangan yang negatif terus jangan demikian jadi tentu semua ada dasarnya ada prosesnya yang selama ini kita alami sendiri semua mengikuti demikian sehingga harapan kami tadi saya hanya membuat sebuah kesimpulan yang mudah-mudahan itu bisa tertangkap bahwa upayakanlah membangun kepercayaan itu kalau itu sudah terbangun akan mudah untuk segala sesuatunya dilaksanakan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Nyawi tadi demikian baik Bang Barus ada ide memang dari projok ini bahwa Pak Prabowo yang akan membuka jalan komunikasi menjembatani pertemuan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati kalau permintaan PDIP yang menjadi akar masalahnya adalah membangun kembali trust kepercayaan apakah memang Pak Prabowo sosok yang ideal untuk bisa menjembatani pertemuan ini Bang Barus yang baru sepertinya masih di mute kami masih belum bisa mendengar untuk sesuatu hal yang baik saya pikir siapapun bisa menjembatani itu yang pasti Pak Jokowi dia orang yang sangat enjoy dia tidak punya halangan apapun untuk bertemu dengan siapapun kalau bertemu bersilaturahmi lalu dikaitkan dengan momentum bulan sawal kemarin Pak Jokowi juga bikin open post 5.000 sampai 6.000 rakyat bisa apa namanya bersilaturahmi langsung dengan beliau gitu ya jadi itu tidak ada halangan jadi beliau bertemu dengan siapapun tidak ada halangan bertemu dengan rakyat bertemu dengan tokoh-tokoh politik tokoh nasional beliau tidak pernah punya halangan untuk itu apalagi ketika pertemuan itu berbicara tentang kemajuan Indonesia ke depan yang sangat disyaratkan dengan sebuah persatuan nasional saya pikir beliau tidak punya halangan apapun gitu ya untuk bertemu dengan siapapun jadi dari sisi Pak Jokowi saya pikir sekali lagi beliau tidak punya kesulitan untuk berkomunikasi dengan siapapun itu kalau Pak Prabowo kemudian menjebatkan itu saya pikir itu sangat baik gitu ya sangat baik sudah setuju-setuju saja tapi memang jadi tadi saya sampaikan kalau elit politiknya tidak bersilaturahmi tidak kompak satu sama lain konflik ya Bu Mega susah bertemu dengan Pak SBY Bu Mega misalnya susah bertemu dengan Pak Surya Palo Bu Mega misalnya belum bertemu dengan Pak Jokowi nanti beban dan PR dari Pak Prabowo Gibran misalnya jadi pemerintahan terpilih ke depan jadi lebih berat gitu nah kita berharap proses silaturahmi rekonsiliasi dengan semangat apa ya persatuan nasional yang kita yakini sebagai satu pilar utama dalam memanjukan Indonesia ini sangat penting gitu Mbak baik Bang Barus kita tahan dulu nanti Pak Nusuluan bisa berikan pandangan Bang Andre juga karena tadi katakan oleh Bang Barus kalau Ibu Mega tidak mau bersilaturahmi bertemu dengan tokoh-tokoh elit politik lainnya ini bisa jadi beban bagi pemerintah ke depannya Pak Prabowo dan Mas Gibran nanti Pak Narasumber silahkan berikan tanggapan sesaat lagi kami kembali lanjutkan perbincangan langsung saja Pak Nusuluan silahkan ditanggapi apa yang menjadi pandangan dari Bang Barus tadi kalau Ibu Mega Wati tidak mau bertemu bersilaturahmi baikkan dengan para tokoh elit politik lainnya bisa jadi beban untuk pemerintah berikutnya silahkan Pak Nusuluan beban itu juga terkait dengan proses apa yang terjadi selanjutnya yang ingin saya katakan bahwa ini adalah saatnya yang paling tepat untuk semua pihak untuk membuat langkah politik kebijakan politik keputusan politik yang itu memberikan gambaran tentang sikap politiknya jadi ini saatnya jadi ini saatnya sebetulnya yang paling tepat untuk memberikan catatan sejarah legacy berkaitan dengan keputusan politiknya seperti apa kebijakan politiknya seperti apa langkah politiknya seperti apa itu saya akan lebih mendarat yang berkaitan dengan tingkat kepercayaan tadi itu akan sangat berpengaruh dan itu soal beban dan sebagainya itu itu sangat pinjauannya sangat begitu luas ya dan tidak bisa kita pinjau hanya dari sisi hubungan saja tapi banyak hal yang menjadi menjadi ukuran-ukuran saya pikir itu tidak menjadi hal yang yang utama itu akan berlangsung secara secara alamiah saja dan itu akan akan bisa diatasi asal dengan catatan sekali lagi kita bisa menemukan akar persoalannya sehingga ini semua akan menjadi baik itu saja yang ingin saya sampaikan kalau itu selama hal inti dari persoalannya tidak bisa kita perbaiki atau katanya kita memahami persoalan intinya dan bahkan mungkin ada ada kesan menghindar begitu ya sudahlah yang kemarin yang kemarin sudah selesai ini kita bicara soal negara kita soal bangsa kita ke depan dan sebagainya itu tentu akan menjadi catatan menjadi sejarah yang itu perlu untuk generasi ke depan tujuannya itu jadi bukan hanya untuk secara pragmatis hanya menyederhanakan soal tidak demikian itu yang kami harapkan tentunya baik baik Pak Andri segala konflik politik antara para elit ini berpengaruhnya seperti apa sih menurut tinjauan dari Bang Andri terhadap jalannya pemerintahan ke depan ini Putri dari awal saya sampaikan saya kami sangat optimis bahwa elit politik yang ada di Republik Indonesia ini semua negara dan kami optimis dan percaya bahwa setelah Mahkamah Konstitusi ini memutuskan hari Senin depan itu akan ada pertemuan-pertemuan tokoh-tokoh politik berbagai kubu secara terbuka nantinya kadang-kadang ada kunjungan silaturahim antar tokoh antar pimpinan partai karena kompetisi dan kontestasi itu selesai termasuk terakhir di MK nanti tidak ada lagi ruang di kontestasi sehingga nanti akan ada pertemuan-pertemuan dan kami percaya optimis bahwa sekali ini saya beda nih Bang Padil Barus saya punya keyakinan Bu Mega figur yang negarawan insyaallah setelah Mahkamah Konstitusi nanti memutuskan hari Senin dalam bulan Syawal yang baik ini bulan silaturahim ini Bu Mega akan ketemu dengan Pak Prabu dan nanti insyaallah akan ada pertemuan-pertemuan lanjutkan dan ini pertemuan Bu Mega dan Pak Prabu ini baik bagi bangsa dan negara baik bagi keguyupan elit bangsa jadi saya optimis Putri bahwa insyaallah pemerintahan Pak Prabu ke depan 2024-2029 pemerintahan yang didukung oleh banyak pihak didukung oleh banyak partai yang begitu solid sehingga kita bisa gotong royong bersama-sama dan Indonesia akan jauh lebih baik dan lebih maju dari sebelumnya itulah optimisme kami karena Pak Prabu akan menjadi presiden seluruh rakyat Indonesia bukan hanya menjadi presiden pemilih 02 begitu baik Mas Nyawi apakah optimisme seperti itu memang akan bisa mudah terwujud apalagi kalau kita lihat tadi ternyata kalau menurut Bang Andre momen ataupun titik baliknya adalah hasil nanti pengumuman sidang MK pada 22 April mendatang ya tentu pasti ya putusan yang baik itu ada pihak yang kecewa ada yang senang kan gitu karena gak mungkin memuaskan banyak orang tetapi saya kira ya para elit-elit itu juga tidak hanya berpikir soal apa kepentingan keorganisasian atau prinsip-prinsipnya saja tapi juga saya kira punya pandangan yang tadi Bang Andre bilang juga negarawan satu sisi juga bicara soal masa depan Indonesia sisi lain juga bicara soal perkembangan demokrasi kita dan juga saya kira dukungan dari masyarakat atau orientasi ideologi kalau bahasanya Pak Nusirwan itu biasanya akar rumput seperti itu jadi tidak mungkin misalnya elit itu meninggalkan rakyatnya itu tidak mungkin ya elit itu mengabekan suara rakyatnya tidak mungkin tapi sama persis tidak mungkin elit itu memikirkan kepentingan dirinya tanpa berpikir besar untuk kepentingan bangsa yang sekaligus kepentingan rakyatnya juga jadi saya kira nanti kita tunggu ya kedewasaan para elit saya kira pasti akan kemudian mudah lah untuk cair tetapi butuh proses ya butuh proses yang saya kira kita membutuhkan ya tahapan putusan MK ini selesai setelah itu mungkin ada dinamika-dinamika ria-ria kecil yang saya kira pasti akan muncul lah putih ya dari mulai kayak kemarin kita lihat ya yang ada yang demo dan sebagainya tapi kita berharap ya tetap itu putusan yang kira-kira bisa diterima dan apa namanya semua pihak bisa katakanlah mencerna dengan lebih arif dan dewasa itu kira-kira baik Pak Nusirwan juga terakhir penutup bagaimana kemudian menyikapi hal ini masyarakat meminta kedewasaan para elit politik setelah kemudian diumumkan hasil dari Sengketa Pemilu pada 22 April nanti silahkan Pak Nusirwan untuk kalau rakyat sangat paham dengan ideologi kami yang sama juga dengan ideologi negara dimana kita sangat taat terhadap konstitusi taat terhadap hukum proses konstitusi proses hukum maka itu tidak perlu dikhawatirkan untuk di kami yang berkaitan dengan hal konstitusi dan hukum selama itu kita apa namanya pilar-pilar itu terjaga dengan baik tentu kita akan tetap sama-sama akan menjaganya pula demikian jadi kalau soal menjaga konstitusi tentunya saya tidak perlu lagi harus menjelaskan Bang Nyawi tentu akan sangat paham tentu kita akan garda paling depan untuk menjaga konstitusi tersebut keputusan konstitusi termasuk diantaranya di dalamnya demikian baik akhirnya juga mungkin ini untuk bisa menjelaskan dan juga meyakinkan masyarakat langkah politik seperti apa kemudian sehingga kemudian Bu Mega bisa bertemu dengan Pak Jokowi Pak Nusirwan saya tadi sudah menjawab tapi tidak saya jawab jadi tentu Pak Jokowi yang paling paham juga termasuk diantaranya putranya Bang Ibran juga sudah sangat paham lama bersama kami 20 tahun lebih dan anaknya mungkin sedikit lebih awal jadi tidak perlu harus menjawab sudah apa yang sebenarnya yang seharusnya dilakukan demikian menutup singkat juga mungkin dari Bang Parus atau juga Bang Andre Bang Parus terlebih dahulu singkat saja Bang ya kita berharap pasca putusan MK elit politik kita bisa bertemu bisa bersama bisa bersilaturahmi bisa ber apa namanya berrekonsiliasi karena ini apa namanya kekompakan elit kekompok-kompok bangsa ini sangat dibutuhkan dalam mengwujudkan persatuan nasional sekali lagi persatuan nasional adalah pilar utama untuk membuat Indonesia bisa lompat menjadi negara saya pikir itu ya baik Bang Andre juga singkat Bang penutup putri mari kita berdoa bersama-sama setelah putusan MK ini ya kita semua bisa bersatu bergotong royong bergandingan tangan membangun Indonesia secara bersama-sama itu saja yang penting Indonesia guyuk Indonesia jauh JLTV baik terima kasih baik terima kasih dan kita akan terus tunggu kemudian bagaimana nanti keputusan langkah yang dilakukan oleh paralit politik ini untuk bisa menjaga bahwa kondisi dari politik nasional bisa kondusif terutama setelah nanti hasil sindang MK diputuskan 22 April